tapi yang saya pastikan begini ya, secara ilmu ilmu itu mukedam alal adab ilmu itu harus didahulukan alal adab ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib, tapi kalau ilmu vertuahin pasti menang jadi saya mau tadi misalnya, akhirnya anak kulun tidak biasa, nanti saya ini tidak biasa terutama sengalit, sengalit tidak bisa diizinkan dia, karena tadi, bujoklah saya tidak bicara, kalau tidak berlumah, nanti kepentingan harus gagal saya, ya gagal yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya supaya aturan main itu jel lembak dalam saya saja berani gugah saya, karena tidak atur lembak dalam saya yang bagian ibu, tak ada kaedah kalau ibu gerah, saya di rumah gugah, totok omak jika superkulah, ya mana karena itu kaedah, jangan sampai misalnya ibu gerah jam setengah dua, karena etika, nunggu ke sebab ungu itu kan parah, akhirnya sampai subuh, jadi ilmu itu harus mau kedap, bawa ibu itu segala-galanya sampai sekarang, saya berbeberapa kali setengah dua didotok bak dalem atau kang dalem saya sibuk gerah ini saya bangun, langsung bawa ke rumah sakit etika itu batal ilmu, jadi ketentuan ilmu itu nomor satu iya, saya cukup anak-anak yang ikut TV, itu rasa etika tapi mesti mempikir, tidak ada di rumah, tapi ada di rumah apa yang diganggu orang tua bagi ganggu tangganya lu ganggu tangganya misalnya tapi tangganya senang, misalnya ibu-ibu ingin menganggling darmu, anak-anak teletapis saya kan rasa sambung, tetap ganggu ibu-ibu ada selera tidak misalnya misalnya saya ingin melihat sinetron, anak-anak teletapis misalnya ayo, Mustafa teletapis film Isis saya ingin melihat sinetron, anak-anak teletapis jenisnya saya kan selainannya beda-beda menaruhkan belakang, misalnya saya ingin melihat SQI, kecil orang-orang saya ingin melihat TV, saya ingin melihat maklambar mereka tidak mikir, saya ingin melihat TV, saya ingin melihat saya ingin melihat itu saya ingin melihat film, saya ingin melihat penampilan saya ingin melihat maklambar, angking derma yang lucu-lucu, yang lucu, yang mengatakan karena saya tidak memikir saya ingin melihat kiai, kiai adalah sinetron ada pemeran sebagai Ustadz, terus Ustadz itu fatwa di TV dipikir, tidak menyenangkan fatwa itu sinetron, tidak memikir saya ingin melihat Ustadz itu ya, yang merahkan Ustadz kan kadang fatwa kiai itu terseksa dengan fatwa Ustadz itu saya ingin melihat fatwa Ustadz ini TV saya ingin melihat pemeran Ustadz itu karena maklambar kan tidak mungkin saya ingin memikir fatwanya maklambar tapi setan sudah terlalu saya ingin melihat was-was aku saya ingin melihat pemeran terus kita kadang menyesali masa lalu menyesali masa lalu sholatku, posokku, mesti ditompok pemeran itu adalah setan mengeridum itu adalah setan saya ingin melihat pemeran saya ingin melihat pemeran itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat titik seperti apa buruknya kita ketemu Allah harus tahu sholat, harus tahu sujud sudah ditompok Allah saya malah tidak melihat pemeran dengan setan benar-benar harus ditompok saya ingin melihat pemeran saya ingin melihat pemeran, saya ingin melihat pemeran karena setan ingin melihat pemeran supaya orang itu menyesali atas kesalahan di masa lalu seperti apa kalian tahu sholat, saya ingin melihat pemeran juga terjadi seperti ini contoh fisik aku menghormati cahayatim secara ikhlas mulai cili bareng gede kuliah jadi orang lali aku bareng lali aku, terus aku get on ke rumah cahayatim ternyata tidak bales jasa kamu menghormati dia secara ikhlas jadi anak wakafilul yatim ke hati nifil jangan kok malah aku bisa jadi murahan Arap-arap dibalas Hanya karena tamak kamu Anak yang kamu rumah sekarang jadi menteri Misalnya Ikhlas kamu itu jadi sewarga Tamak kamu itu setan Kancangan ini sering Kancangan ini pondok, ikhlas, melarat, ikhlas Barangkancangan ini suka, hutang rau Itu asal disek kancang aku Itu tidak perlu seperti itu Masa lalu kita yang ikhlas itu Masa lalu yang luar biasa Tapi setan itu ingin batal Ikhlas di masa lalu, makanya di ikhlas itu Setan itu saking ngurang ajar, ikhlas yang Selesaikan itu tidak ada Zaman gue goblok itu kan mesti ikhlas Kemudian cara bangun gaya nanti santri Bagi ikhlas santri, mereka santri Menyucup kiai semua ikhlas Barangkannya jadi kiai pikir-pikir Ini rival ini orang Ini asal kiai dicucup zaman santri Barangkannya jadi kiai Kira-kira pati alim Ikhlas dia Kelakuan itu tidak apa-apa Bagaimana panggil teman-teman Ayo, kelakuan itu sampai di Zaman Mondok sampai di sini Yang babi itu Oh iya, itu masih ngomong itu Ayo, sampai zaman Mondok Jadi kiai mikir kan Bagaimana kalau kiai politik Mustafak, wah menarik Jadi Kalau ada setan seperti itu Tinggalnya di malam per Lalu keluar dari yang dirudu setan Sampai kadang keluar sangat ekstrim Memang ada kuitan yang ada Bagaimana Jibril mengandalkan aku Aku ahli rokok Itu tetap aku sujudkan ke pengiran Mereka Kelaziman itu Itu sujudkan ke pengiran Meskipun Jibril Tidak ngalah ngabarin Aku tidak kue Cuma kalau ngelawan setan Harus pakai nama besar Jadi Setan itu tidak kurang ajar Jadi Barang yang bisa kelihatan Makanya disebut Ada ulama yang sampai Cara ngertiikan gini Allah itu ketika melawan Santet Itu hanya dengan sifatnya Hanya dengan sifat satu Langsung Jadi untuk melawan Santet Allah itu hanya menceritakan Satu sifat Kedikjayaannya Yaitu Tapi ketika Allah untuk melawan Waswas Itu Allah cerita Tiga sifatnya Jadi sampai Allah Menceritakan Tiga kekuatan sifatnya Untuk melawan Waswas Itu betapa seriusnya Waswas Sampai Allah untuk melawan itu Menceritakan Tiga Sifatnya Karena betapa Bahayanya Waswas Waswas itu apa Allah itu Masih sufi Sifatnya Tiga Kalau aku ini Misalnya Nguhaji Rukhin Mustafa Sampai Tari Wang ngaji Perlakuannya Ini Itu Setan Maka kita Tak senang terus Mustafa Selanjutnya Aku ngerti Ada prospek Ya rasanya Nanti Sifatnya Ada prospek Kok Sifatnya Nanti Sifatnya Nanti Malah Bayanganku Nanti Akhirnya Itu Yang Ngel Aku Akhir Aku Bayangkan Rahi Rahi Nanti Akhirnya Itu Ya Karena Aku Melebus Warga Langsung Pengeran Disalah Ya Mentalamu Terus Prospeknya Ini Tapi Pemerintah Pengeran Ini Umatnya Rasulullah Umatnya Ganjeng Nabi Penerintah Pengeran Rumat Umatnya Nabi Aku Tidak Guntur Ngormat Umatnya Ganjeng Nabi Muhammad Jebulnya Tidak Prost Itu Kayak Apa Tersinggungnya Ganjeng Nabi Aku Mulang Setengah Goblok Sampai Setengah Kiyai Setengah Bingung Bingung Setengah Ulangi Statusnya Umatnya Ganjeng Nabi Muhammad Kalau Pernah Di satu Forum Mulang Pengalim Tidak Ya Tau Ya Misalnya Alumni Pondok Kan Uang Alim Kapis Dutdiki Mbak 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 Sering Mulang Alumni Mbak Dalam Tak Tidak Tidak Mbak 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 Tidak Gus Tidak Video Repet Aku Pede Aku Pekiran Aku Pekiran Tapi Keliru Tapi Repet Tapi Khawatir Saya Nanti Gitu Diri Setan Mbak Rewang Cahaya Tidak Cahaya Tidak Rumah Saya Sudah Lali Kau Itu Maksudnya Maksudnya Mbak Jawab Itu Kenangan Terbaik Saya Tau Dereks Perintah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kau Rumah Cah Ya Tidak Arap Dibaleja Saya Keinginan Setan Jadi Rumah Cahaya Tidak Perintah Rasulullah Tidak Itu Perintah Setan Berarti Setan Kau Terus Kamu Lawan Masyaril Waswasil Khon Lihat Sudah Malah Caraku Beneran Caraku Dari Wali Banyak Wali Caraku Saya Pikiran Wali Caraku Saya Pikiran Wali Saya Ruhmat Mustafa Rukhin Saya Malah Senang Banyak Gajaran Kutoh Di Di Walas Kalong Caraku Yang Saya Pikiran Wali Contoh Kurang Mungkin Balsaku Ya Mungkin 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 Tapi Mungkin Mungkin Terus Mungkin Wah Sekolah Buah Blok Jangan Pintar Melarat Jangan Suga Mungkin Ferrari Pek Mungkin Jogotun Nampak Ferrari Misalnya Bid Ah Mustafa Maksudnya Tidak Gajar Mustafa Orang Jogotun Orang Mustafa Tetap Aku Cora Ngaguk Pikiran Wali Gak Senang Gak Senang Ku Khwadir Ku Udadi Walas Ngum Selama Ini Tidak Mustafa Selali Nampak Ferrari Walor Nampak Malah Malah Perkaranya Aku Radhi Bah Cuma Aku Mungkin Mungkin Ngajim Malah Ngegang Mal Nampak Fer Senang Jangan Mungkin Bayang Nampak Mungkin Mungkin Jogotun Kusuk Terus Mungkin Tapi Tetap Mungkin Pengiran Tapi Nampak Isu Yajul Kusuk 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 Aisen Tidak Nampak Tidak Tidak Nampak Tidak Terus lagi min syarril Lalu kita ambil bujo Nanti kecewa, ambil bujo, ambil anak Mesti diridu Tapi agar kita balik Ini bujo kita Jenengan merintahkan Wa'asyiruna bilma'ruf Berarti ngapi bujo itu perintahin jenengan Kadang ngamuk, mureng-mureng Perintahin setan, mereka ujung-ujungnya Nuruti harga diri Tapi mu'am alah bilma'ruf itu perintahin jenengan Pasti kita disekin dengan jenengan Timbang perintahin nafsu Kalau jenengan nuruti nafsu Mulangin ini harus pakai Nuruti nafsu Tapi kan kiyaya mati, tidak akan jadi wali Kita akan perintahin, tidak akan jadi wali Tapi tidak perlu diperintahin pengeran Allah nyifati Rasul Rasulullah yaslu alihim Ayatika wa yu'allimu humul Kitab, sifat khasih Rasul Mulangkoran Kita itu ulama warosatul Ambiak khasih hubungan Nakhwe warosatul, ambiak khasih kiyaya Umat hubungannya mu'ulang Rasulullah yaslu alihim ayatika wa yu'allim Umul kitab, bawalah hikmah Lalu ulama sampai umatnya Kalau hubungannya di manajemen Umat cakmina kita tidak wajib Nusia roh selisih piroh Itu adalah hubungannya ulama sampai umat Faham ya? Aku pedagang Tapi orang-orang yang ada Yolah bintui selingan Tapi kapan-kapan gelap Tidak jatuh Tapi kalau suwanya Waz-waz itu harus dilawan Waz-waz itu harus Termasuk di suul khatimah Aku itu mau lawan Tak rewangi sholat ini Tak rewangi ibadah ini Jabuli aku Kok nang suul Aku itu mau lawan Waz suul khatimah lah Sebentar kamu tahu sujud Karena keinginan setan itu Sebetulnya hanya supaya Kamu tidak nyaman Dengan ibadah Tapi kalau ketakutan suul khatimah Kamu menjadikan kamu sopan Sama orang lain Menjadikan kamu tawaduk Tidak apa-apa Itu berarti songkong malah Malaikat Karena ketakutan suul khatimah Berakibat takzim Utau sopan kepada orang lain Itu bagus Berarti kan tambah tawaduk Mesti tambah tawaduk Aku soleh lah Orang mesti khusnul khatimah Akhirnya tawaduk Itu bagus Karena efeknya bagus Paham ya? Tapi terus tidak nyaman Dengan ibadah kamu Di masa lalu Karena takut Tetap suul Wah itu setan Setan amoh yakin Aku tawaduk lawan Lalu aku suul khatimah lah Tetap aku bangga Jadi kau oleh Allah Tahu yang dia sujud Tahu yang dia mau Tasbah Tahu yang mau Selamat Rasulullah S.A.W. Akhirnya setan Tidak mikir Tapi akhirnya nyatanya Suul khatimah Terus gunanya apa? Gunanya aku sujud Pengeran Sujud ke orang-orang Gunanya Dasar setan Uang orang-orang Gunanya sujud Terus terang Maksudnya Maksudnya tidak ketak Maksudnya 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 Gunanya apa? Sujud Akhirnya suul Maksudnya 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 Sujud itu Maksudnya Gunanya apa? Aku makan Terus ngising Musung Maksudnya 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 S.A.W. Pegatan Suwi Aku Jadi akrab Aku Pegatan Suwi Aku Ini akrab Begitu Kenal S.A.W. 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 kita bisa menggoda orang khusus jadi orang khusus dapat digoda tidak menarik cara setan karena harus menyerempet salah orang khusus tambah semangat menggoda orang khusus, orang khusus, orang khusus setan malah sekomen cari referensinya jadi kita ingin digoda setan, jadi kita berpikir dengan orang khusus setan yang menggoda, setan yang tidak mereka tidak perlu menaik tapi kalau orang khusus, setan itu belajar mana? selamat menikmati